Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan mereview armada terbaru Yaitu bus SR1 dari Man's Gaming Untuk status kodenumnya ini adalah free Jadi bagi teman-teman yang ingin mencoba berminat menjajal mod ini Silahkan cek link yang ada di deskripsi ya Dan untuk liverynya ini dari channel youtube ya Saya dapatkan dari youtube Untuk kreditnya nanti saya tulis di kolom deskripsi ya teman-teman Oke, sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke, langsung saja kita review untuk bagian fitur-fiturnya ya Kita coba dulu untuk lampu send ya Disini untuk lampu hajatnya sudah menyala dengan normal ya Begitupun juga dengan lampu strobo Dan disini untuk bagian kodenumnya ini Sangat ciri khas SR1 banget ya Untuk selidang samping Lalu untuk bagian bas depan ini masih Kental banget ya dengan aura-aura SR1 Jadi bukan kayak armada rombakan gitu Walaupun ini adalah armada rombakan Bu Sri Kandi ya Tetapi untuk rombakannya itu beda Kayak mungkin copot body ya Ganti body Nah disitu terlihat tentu seatnya Ini kayaknya menggunakan seat dari Maleo Yang Ori Mungkin supaya bisa dinaiki oleh penumpang ya Atau diduduki oleh penumpang Di sini untuk lampunya Send kiri lalu send kanan sudah menyala Juga dengan lampu dekat maupun Untuk lampu jauhnya disini ada semacam lampu kolom ya Ini bisa berubah-ubah Mantap banget ini Untuk lampu interiornya bisa menyala juga Dengan kita mengaktifkan untuk lampu jauh Begitupun juga dengan lampu yang ada di kaca Setelahnya kalau dulu itu Lampu aquarium ya teman-teman Jadi seperti ini Ini mantap banget ya Dan setelah ini kita akan coba untuk bagian bukaan pintu Untuk pintunya disana Ini Menggunakan sliding door ya Semuanya depan belakang Dan untuk bagian lampu belakangnya Saya rasa itu sudah bisa menyala dengan normal Karena Untuk versi yang pertama itu sudah normal ya Jadi tidak ada bug untuk perlampuannya Dan ngomong-ngomong ini untuk versinya adalah versi yang kedua ya teman-teman Jadi ada lampu kolomnya dan juga ada semacam tambahan untuk lampu di bagian kaca Untuk bagian interiornya ini sangat detail sekali Karena terlihat untuk dashboardnya ini tombol-tombolnya rapi ya untuk perlataannya Dan untuk dashboard dari SR1 ini sangat mantap banget ya Terlihat sangat gagah Pokoknya untuk masalah dashboard dilaksana itu Mantap banget ya Mulai dari yang SR1 dan SR2 itu keren banget Nah disini karena ini modnya koden ya Jadi untuk bagian bayangannya itu bisa nempel di busnya gitu ya teman-teman Jadi kayak lebih realistis gitu ya Kalau di mod kan belum bisa ya Kalau di kodenya ini bisa Jadi kayak kesannya itu lebih real gitu ya teman-teman Dan juga untuk tarikannya disini juga lumayan kenceng Karena ini menggunakan basic dari Bu Sri Kandi Jadi mantap banget lah ya Untuk seternya disini menggunakan seter Mercy Mercy yang menggunakan buah palang ya Dan ini kita coba untuk melintasi flyover Juga kuat banget tidak ada masalah ya Untuk bagiannya ini Dan nanti kita akan cari tempat pemberhentian ya Supaya tidak terlalu lama ke video ini Bentar hati-hati Waduh ini truknya kok malah ngiri Harusnya itu lajurnya ke kanan ya Tapi kalau malah mengiri Ini mungkin trafficnya settingan ya mungkin Dan kita cari tempat untuk berhenti Kayaknya di dekat sini aja Kita masuk gini Oke kita parkirkan disini aja Untuk armada kita Dan mungkin cukup sekian video yang udah baca Kurang lebih nyaman maaf Akhir kata Saya Wabersiap dan channel Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam busit mania Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton